Terima kasih. 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 Apikator, dan Organda. Di situ, di dalam rapat dipimpin oleh Pak Dirjen Perhubungan Darat. Sehingga, apa yang menjadi keputusan di dalam SK 3244, itu merupakan peraturan Dirjen Perhubungan Darat, merupakan aturan atau turunan dari Permen Hub PM26 tahun 2017 tersebut, itu mengatur terangkait dengan peraturan. Jadi, baru mau disosialisasikan begitu, Pak. Bukannya sudah diumumkan per 1 April, harusnya sudah langsung bisa berlaku per 1 Juli. Iya, jadi artinya gini, kalau pada saat sosialisasi itu kan dari mulai PM26 itu kita sudah melakukan. Tapi penetapan batas tarif, penetapan angka besaran tarifnya, itu kan di dalam regulasinya itu, aturan itu kan kita harus menerima usulan dari pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah mengusulkan, pada saat itu seadah ada sekitar 11 pemerintah daerah yang mengusulkan kepada kita. Nah, kemudian kita lakukan analisa, evaluasi, Nah, dengan itu pada saat sudah kita tetapkan, hanya pada saat itu diumumkan atau diberlakukan per 1 Juli. Responnya dari industri taksi online ini gimana dengan Permen Hub ini, Pak? Respon tentunya pada saat sebelum diumumkan juga kita sudah berdialog ya, langsung sudah berinteraksi, baik secara informa, baik pun maupun langsung juga, baik dengan organda maupun dengan para aplikator perusahaan angkutan umum yang bekerjasama. Ya, sampai sekarang itu dalam siap menerima melaksanakan akuran tersebut. Siap melaksanakan ya. Oke, saya ingin ke Pak Leksmono. Pak Leksmono, salah satu alasan dari dikeluarkannya Permen Hub ini terkait dengan batas atas dan juga batas bawah untuk taksi online adalah agar ada kompetisi yang sehat antara taksi online dan juga taksi konvensional. Anda melihat apakah ini cukup efektif agar ada persaingan usaha yang sehat begitu? Ya, saya kira demikian. Karena kalau ada tarif yang berbeda, tentu saja konsumen akan selalu mencoba mencari tarif yang lebih murah. Dan selama ini memang kemudian akhirnya membuat taksi yang konvensional menjadi terganggu, merasa terganggu. Dan kemudian juga sebagian neta mereka ikut bergabung ya. Misalnya ada yang bergabung dengan Grab, ada yang bergabung dengan Gokar, Bluebird. Tapi itu juga masih ada permasalahan dalam penggabungan itu. Nah, sehingga memang dengan penyamaan tarif ini, batas bawah khususnya, ini sangat baik untuk kompetisi bisnis. Dan juga memang harusnya tetap masih menguntungkan bagi taksi online karena mereka tidak mengalami biaya-biaya fixnya itu lebih murah masih daripada taksi konvensional yang harus mengelola armada yang demikian besar. Dan juga banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan, pajak begitu, poolnya kemudian juga lain-lainnya. Oke, nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana pengawasan dari Permen Hub nomor 26 ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Speak Up The Lunch. Terima kasih.